Saya sendiri menghanut filosofi sebu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada hari ini kita akan membahas terkait Prabowo Subianto. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, Prabowo sudah menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Joko Widodo Maruf Amin. Dan bahkan Prabowo Subianto sudah bekerja. Kemarin kita lihat Prabowo ke luar negeri, pertama yang dikunjungi adalah Malaysia. Dan di sana bertemu dengan Menhan Malaysia dan banyak dibicarakan terkait keamanan di dua negara antara Indonesia dan Malaysia. Bahkan Prabowo juga mengatakan akan mengirim taruna ke Malaysia untuk belajar terkait militer di Malaysia. Kemudian dari Malaysia, kemarin Prabowo menuju ke Bangkok, Thailand. Untuk melakukan kerjasama dengan Menteri-Menteri Pertahanan di ASEAN. Jadi ada beberapa hal yang dibicarakan di sana tentunya. Terkait keamanan bilateral, kemudian keamanan antar negara di ASEAN. Dan Prabowo menekankan bahwa keamanan, kedamaian di wilayah ASEAN harus bisa dijalankan. Karena siapun negaranya akan menginginkan terkait perdamaian di negara tetangga. Termasuk antara Indonesia, kemudian Thailand, Myanmar, kemudian Laos dan sebagainya. Ini penekanan di sana. Dan Prabowo juga mengatakan kemarin di pertemuan Menteri Pertahanan itu terkait Laut Cina Selatan. Ini juga disampaikan oleh Prabowo Subianto. Agar terkait Laut Cina Selatan bisa diselesaikan dengan cara musyawar damai dan diplomasi. Bukan dengan cara-cara militer. Ini kemarin disampaikan oleh Prabowo Subianto. Nah selain itu teman-teman, bagaimana pendapat orang dekat Prabowo Subianto yaitu Titik Suharto dan Tommy Suharto. Dimana Prabowo Subianto mengambil peran sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Joko Widodo Marfamin. Nah teman-teman disini ada dua artikel yang akan kita bahas. Yang pertama, Prabowo Jadiminhan Titik Suharto mengatakan, dia didadanya merah putih. Kemudian yang kedua, Prabowo jadi Menteri Jokowi, Tommy Suharto bilang begini. Itu teman-teman yang akan kita bahas. Tetapi sebelum lanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dalam pandangan saya, pertahanan harus dipandang sebagai sebuah investasi dan bukan hanya sekedar biaya. Defense is not cost, but defense is an investment. Prabowo Jadiminhan Titik Suharto bilang, dia didadanya merah putih. Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Menhan di Kabinet Indonesia Maju. Lalu apa kata Titik Suharto? Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Kelihatannya, sambutannya baik ya, ya mudah-mudahan bermanfaat. Kata Titik Suharto dalam pertemuan Partai Berkarya dengan PKS di kantor DPP PKS Jalan TP Simatupang, Jakarta Selatan pada hari Selasa 19 November 2019. Titik mengaku yakin pilihan Prabowo berkabung ke Kabinet Presiden Jokowi semata-mata untuk mengabdi ke rakyat. Dia pun menyebut Prabowo memiliki jiwa merah putih. Yang penting ketahui Pak Prabowo itu dimanapun mau di 01 maupun di 02 dadanya merah putih. Jadi semuanya mengabdi untuk rakyat, kata Titik Suharto. Titik juga mengaku sempat dikabari oleh Prabowo ketika ditunjuk oleh Jokowi sebagai Minhan. Ya kabarin-kabarin, ungkap Titik Suharto. Hal senada juga disampaikan ketum Partai Berkarya Tommy Suharto yang juga adik kandung Tommy Suharto. Tommy mengaku menghargai pilihan politik Prabowo Subianto menerima jabatan Menteri Pertahanan. Kalau mengenai Pak Prabowo, saya kira hak prerogatif beliau sendiri, yaitu kan koalisi sudah selesai. Karena sudah selesai, Gerindra kemudian memutuskan ketumnya menjadi bagian daripada Kabinet yang ada sebagai Minhan. Itu tentunya hak prerogatif yang bersangkutan. Ucap Tommy Suharto saat tanya jawab konferensi pers. Tommy Suharto tak kecewa atas pilihan Prabowo. Menurutnya, hal seperti itu biasa dalam dunia politik. Tentunya tidak kecewa dalam politik kita harus menerima kenyataan yang ada. Kata Tommy Suharto. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh Titi Suharto. Yang mana Titi Suharto menyambut baik ketika keputusan dari Prabowo menjadi bagian dari Koalisi Joko Widodo Marfamin. Di mana Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Menurut Titi, apa yang dilakukan Prabowo semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Semata-mata untuk bekerja untuk rakyat Indonesia. Bukan hanya kepentingan pribadi maupun organisasi. Yang lebih penting bagi Prabowo adalah untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Jadi, Titi Suharto juga mengatakan bahwa dada dari Prabowo Subianto adalah merah putih. Artinya, Prabowo Subianto itu adalah nasionalis. Prabowo Subianto ini adalah seorang patriot yang berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini yang disampaikan oleh Titi Suharto. Dan Titi Suharto juga pernah dikabari bahwa Prabowo ini dijadikan menhan oleh Jokowi. Itu juga dikabari oleh Prabowo Subianto sendiri. Jadi, saya melihat apa yang disampaikan Titi Suharto ini juga mewakili sekian banyak rakyat yang mendukung Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Joko Widodo Marfamin. Nah, teman-teman ini juga ada artikel yang cukup menarik juga dari Titi Suharto. Ketamu Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Titi Suharto menyebut keputusan Prabowo Subianto masuk Kabinet Joko Widodo Marfamin sebagai hak pribadi. Kalau Pak Prabowo, saya kira itu hak prerogatif beliau sendiri, kata Tommy di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera Jalan TBC Matupang, Jakarta Selatan pada hari Selasa 19 November 2019. Tommy mengatakan partainya tak kecewa atau merasa ditinggalkan oleh keputusan Ketua Umum Gerindra itu. Menurut Tommy, dalam politik, siapapun harus selalu menerima kenyataan. Tentunya tidak merasa kecewa atau ditinggalkan. Dalam politikan, kami selalu harus menerima kenyataan yang ada. Pujar Putra Fungsu mantan Presiden Suharto itu. Tommy mengatakan koalisi Prabowo Subianto Sendega Uno sudah selesai seiring dengan rampungnya pemilu Presiden 2019. Dia menyebut, Prabowo dan Gerindra berhak menentukan sikap politik mereka. Karena sudah selesai, sehingga berikutnya Gerindra memutuskan Ketua Umumnya menjadi bagian daripada kabinet yang ada sekarang ini Sebagai Menteri Pertahanan, ya tentunya itu adalah hak prerogatif yang bersangkutan Kata Tommy Suharto Partai Perkaya sebelumnya menjadi salah satu pendukung Prabowo Subianto Sendega Uno di Pilpres 2019 Namun setelah Pilpres serampung, Prabowo merapat ke Koalisi Pemerintahan Jokowi Dodo Maruf Amin dan menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Rivalnya di Pilpres 2019 itu Itu teman-teman cukup jelas yang disampaikan oleh Tommy Suharto Tommy mengatakan bahwa keputusan Prabowo untuk merapat ke Koalisi Jokowi Dodo Maruf Amin adalah bagian dari hak prerogatif daripada Prabowo Subianto sendiri Setelah Pilpres selesai tentunya Prabowo Subianto punya hak prerogatif untuk menentukan pilihannya apakah berkoalisi maupun beroposisi Dan akhirnya Prabowo menentukan beliau berkoalisi dalam Kabinet Jokowi Dodo Maruf Amin Jadi saat sekarang ini Prabowo sudah menjadi Minhan Tentu ini keputusan politik Dalam politik biasa saja menurut Tommy Suharto Apakah nanti berkoalisi maupun beroposisi Dan ini adalah kenyataan yang harus dihadapi Dan Tommy merasa tidak ditinggalkan oleh Prabowo Subianto Karena Tommy menerima ini adalah sebuah kenyataan politik Nah itu teman-teman sikap politik yang kemarin disampaikan oleh Tommy Suharto Kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menelainya Dan akhirnya jangan lupa teman-teman tetap like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax